Agar segera ditarikan jalan keluar, agar orang berani melapor sesuai dengan anjuran Presiden kepada seluruh masyarakat untuk berani melaporkan kalau ada yang diduga melakukan korupsi dan cukup bukti. Nah yang penting sekarang semangat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi agar orang berani melaporkan kalau ada korupsi sehingga kita tidak mempersulit orang melaporkan menjadi takut karena terlambat lalu dianggap membiarkan, ikut serta, merugian negara karena membiarkan atau misalnya karena dia lapornya tidak ke polisi atau kejaksaan melainkan melaporkan kepada badan permusyawaratan desa sehingga dia lalu diperiksa sebagai saksi lalu diketapkan sebagai tersangka karena membiarkan sampai 2 tahun misalnya. Mungkin formalitasnya itu tidak salah sih Polri maupun Kejaksaan Agung formal prosedurnya tetapi substansinya mungkin itu yang kemudian dilihat oleh Polri maupun Kejaksaan untuk berusaha dan kemungkinan akan menghentikan perkara ini penetapan tersangka. Sedangkan KADS-nya tetap tersangka karena dia dilaporkan dan sudah punya alat bukti yang cukup tapi Nur Hayati Insya Allah saya sudah komunikasi dengan kedua institusi agar segera ditarikan jalan keluar agar orang berani melapor sesuai dengan anjuran presiden kepada seluruh masyarakat untuk berani melaporkan kalau ada yang diduga melakukan korupsi dan cukup bukti. bahkan saya bicara dengan baris krim bahwa itu insya Allah akan secepatnya dilakukan tinggal soal teknis kan apakah nanti mau pakai SP3 atau SKP2 gitu SP3 itu artinya kejaksaan membalikan ke Polri bahwa status tersangka itu belum bisa karena misalnya belum lengkap atau kurang jelas sehingga nanti jadi P19 lalu SP3 ya